Halo teman-teman super user pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara install Lampstack dengan docker sebelum kita install Lampstack nya kita install dulu docker dan docker-compose disini sudah tersedia VPS server dengan OS Ubuntu 2204 kita install dulu dokernya untuk cara instalasi docker di sistem operasi lain silahkan cek di halaman dokumentasi docker yang pertama download key dulu untuk memasang repository docker kemudian kita pasang repository nya lalu kita update oke setelah update kita install dokernya setelah docker terinstall tutorial kita install docker-compose di tutorial ini memakai versi 2.19.0 untuk mengecek versi terbarunya akses di github.com slash docker slash kompos lihat di bagian rilisnya ini download docker docker-compose nya oke setelah itu kita berikan permission execute oke sudah selesai untuk persiapan awalnya untuk instalasi docker dan docker-compose sekarang kita membuat directory dulu untuk project lem dan untuk menyimpan directory webnya ini membuat directory lem dan www lalu kita masuk ke dalam directory nya lalu kita membuat file index ini untuk file testing seperti biasa yang berisi file apa fungsi PHP info kemudian kita membuat file docker-compose jadi intinya untuk instalasi lem stack ini di file docker-compose ini oke kemudian kita masukkan konfigurasi docker-compose nya baik informasi ringkas nya disini ini adalah versi docker-compose file nya kemudian untuk container atau service disini disebutnya sebagai service di dalam docker-compose ada service PHP nginx akan membuat kontainer php nginx ini dibuat basisnya dari image nya dari web devops php nginx pakai yang 8.2 dengan OS nya pakai alpin di dalamnya kontainernya oke mau pakai image yang lain bisa cari yang pakai nginx dan sudah ada juga PHP nya dan pilih versi yang digunakan kemudian akan di expose port 80 oke ini di port host OS nya ini port yang ada di container kemudian volume yang akan di mounting ini dari directory www tadi yang dibuat akan di mounting ke slash app yang berada di dalam kontainer kemudian membuat service atau kontainer MariaDB image nya dari MariaDB versi 10.6.8 akan membuat volume kita beri nama vol MariaDB ini akan di mounting ke varlib mysql untuk directory data database nya untuk variable environment nya ini pengaturan root password user database password dan nama database nya kemudian service tambahan kalau butuh PHP myadmin kita buat image nya dari PHP myadmin kemudian kita akan buat link MariaDB yang service nya tadi itu akan jadi namanya jadi DB di PHP myadmin nanti untuk akses PHP myadmin kita akses ke port 8181 itu akan di forward ke port container port 80 dan ini volume yang dibuat tadi volume MariaDB lalu kita save exit setelah itu kita build container nya docker 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 compose up mind oke ini akan mendownload dulu image yang dibutuhkan setelah itu generate apa create container volume dan network nya oke oke kalau semuanya sudah selesai akan tampil status seperti ini oke kita bisa cek dengan docker ps oke ini sudah jalan coba saya maximize dulu oke ini image php myadmin oke ini nama container nya ini port yang di xpos MariaDB nya dan php nginx nya selanjutnya kita menguji kita coba akses cek dulu ip public nya di mana nih oh ini dia oke kita langsung akses ip public nya untuk ngetes engine x port 80 tadi sekaligus php nya oke ini sudah jalan versi yang jalan php nya 82.7 oke ini tadi yang di load ada file file index.php yang ini jadi kita simpan project web nya di directory www yang ada di host os directory lem slash www jadi tidak langsung ke container selanjutnya untuk php myadmin kita akses port 8181 oke masukkan username username nya tadi kita sini membuat my user dan my password my password oke ini nama database yang dibuat dan tadi links nya ke MariaDB ini dia ini nama links atau nama servernya jadi seperti itu cara membuat atau instalasi lampstack di atas docker container yang penting adalah di memahami di file docker compost nya cari dulu basis image yang mau digunakan kemudian untuk MariaDB ada variable-variable file environment yang harus di atur oke jadi seperti itu cara instalasi lampstack di atas docker container sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat mencoba terima kasih terima kasih terima kasih